Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Ketemu lagi teman-teman, Bapak, Ibu, para pengusaha di bidang retail, terima kasih untuk tetap setia bersama kami di sini. Tentunya saja saya hanya membuka dan menutup yang akan memberikan materi seperti biasa Bapak Christian F. Kuswai, konsultan retail and business kita yang sudah mendunia namanya ya. Karena beragam penghargaan internasional juga sudah didapatkan. Semoga dari beliau kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bisa dilakukan di tempat kita masing-masing. Dan retail Zoom S setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 11 siang ini sudah memasuki episode yang ke-25. Untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung, mungkin saya lihat banyak members baru ya. Ini bisa melihat tayangan-tayangan sebelumnya melalui channel YouTube-nya. Silahkan saja di-like, jangan lupa di-subscribe. Kalau sekiranya bermanfaat bisa di-share juga begitu ya. Dan tema kita hari ini adalah story ambience. Nah, menarik karena ini berkaitan langsung dengan bisnis yang sedang dibangun atau dijalankan oleh Bapak dan Ibu. Silahkan Pak Chris, bagaimana terkait story ambience ini bisa ya berkembang dan bisa memajukan usaha yang kita jalankan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ketemu lagi dengan saya dan Mbak Riri Wijaya di dalam retail Zoom S. Kali ini sudah episode yang ke-25. Dan tema kita hari ini di-usulkan oleh peserta, persisnya oleh Bapak Arwin. Jadi ini usulan dari peserta ya. Dan kita memang berharap demikian. Jika Bapak dan Ibu ada usulan, silahkan disampaikan ke kami. Mudah-mudahan bisa kita akomodir ya. Karena ada juga tema-tema yang tidak relevan dan kita tidak bisa. Tetapi sejauh relevan dan kita bisa sampaikan, maka kita bisa jadikan tema kita setiap hari selasa. Nah, story ambience ini memang topik yang sebenarnya banyak ya. Banyak sekali komponen-komponennya. Jadi kita coba lihat apakah kita bisa bahas seberapa jauh dan seberapa banyak ya. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan ke yang berikutnya kadangkali ya di hari berikutnya. Baik, masih banyak yang masuk. Barangkali betul bahwa tema ini sangat disukai oleh teman-teman. Ini banyak sekali yang baru masuk, Mbak Firi. Betul. Coba kita tunggu beberapa saat ya, supaya kita tidak perlu mengulang. Karena ini sudah, dan masih ada yang menunggu di luar. Bapak Ibu, kalau begitu saya mute semua dulu ya. Termasuk Mbak Firi akan termute ketika saya melakukan prosedur ini. Nanti baru kita buka kesempatan untuk interaksi ya. Saya mute dulu. Oke Mbak Firi, sudah saya unmute lagi ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan apa itu store ambience ya. Tema yang menurut teman-teman cukup menarik ya. Karena banyak yang masuk hari ini di awal. Mestinya ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Sudah bisa lihat ya. Ini termasuk ada gambar yang tidak saya inginkan ikut terlihat. Gambar apa? Oke, naiklah. Store ambience ya. Store ambience itu apa? Store ambience itu pada dasarnya Sebentar, malah ketutup. Store ambience Atau yang dikita kenal dengan Store atmosphere atau atmosfer toko Itu adalah Segala sesuatu yang membentuk Atmosfer toko Ambience itu kan Yang bisa kita tangkap Dengan panca indera gitu ya. Store ambience itu adalah Segala sesuatu yang membentuk Atmosfer toko kita. Nah, bagaimana itu direspon oleh pelanggan? Pelanggan menangkap store ambience itu Atau store atmosphere Itu dari mana? Mereka menangkapnya dengan Panca Indra Mereka menangkapnya dengan panca indera Sebenarnya Kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap Ini ada di buku saya Yang sayangnya bukunya sudah Tidak diproduksi lagi ya Nanti saya harus bikin lagi Edisi Edisi Pembaharuan Baru Biasanya Penerbit baru mau Menerbitkan Kalau masih edisi lama Mereka memilih untuk Edisi pembaruan Atau edisi kedua Edisi ketiga Atau edisi Revisi Baru mereka mau ya Kalau Cetak ulang Mereka memilih untuk tidak Ya Itu Penerbit punya policy Seperti itu Ya Karena bukunya cukup lama Bukunya diterbitkan Tahun 2008 Gitu ya Tadi pagi ada yang tanya saya Ada di Buku Basic Principle of Retail Business Nah disitu juga ada membahas Store Ambience Nah Store Ambience itu Adalah segala sesuatu yang bisa Kita tangkap dengan Panca Indra Ya Atau bagaimana pelanggan Mengenali Store Ambience itu berdasarkan apa Dari Panca Indra ini Ya Nah Panca Indra kita Yang Ada Mata Telinga Hidung Indra Pengecap Dan Indra Peraba Penasa Yang kita bisa merasa ya Kulit ya Contohnya Lewat kulit Dari Lima Lima ya Yaitu Lewat mata Lewat telinga juga Iya Iya Store Ambience dibentuk lewat telinga Lewat hidung Atau Indra Pembau Iya Indra Pengecap Iya juga Indra Perasa Yang Dominan di Lakukan oleh kulit Ya Kalau hidung untuk Bau ya Pengecap Untuk rasa Yang kita bisa Makan Cecap ya Telinga yang kita Dengar Dan mata yang kita Lihat Nah diantara Lima Panca Indra Mana yang Paling Dominan Ini ya Mata Adalah Panca Indra Yang paling Dominan Dan Harus Diperhatikan Oleh Para pelaku Bisnis Apapun Mau Bisnis Retail Dan Bisnis Pada umumnya Anda Akan Berhadapan Dengan Masalah Visual Mata Visi Yang bisa Dilihat Oleh Indra Mata Apa yang Bisa Dilihat Mulai Dari Mengapa Anda Butuh Brand Dan Mengapa Brand Anda Harus Terlihat Mengapa Brand Anda Harus Bagus Mengapa Brand Anda Harus Bukan Sekedar Indah Bagus Tapi Juga Terlihat Kalau Brand Anda Tidak Terlihat Maka Berlaku Bukan Hanya Brand Tetapi Brand Anda Juga Barang Anda Juga Display Anda Juga Ada Satu Pepata Ini Sudah Kita Bahas Di Marketing And Communication Dan Nanti Tanggal 11 Kita Akan Ada Marketing Communication Yang Kedua Disitu Saya Pernah Menyampaikan Ini Prinsip An Unseen Maka Unsold Apa itu Tak Terlihat Maka Tak Terjual Unseen Unsold Ya Itu Prinsip Jika Tidak Terlihat Maka Tidak Terjual Maka Itu Kita Di Bisnis Retail Modern Barang-barang Yang Kita Tata Itu Kan Sistemnya Open Open Display Maka Pelanggan Harus Bisa Melihat Dengan Jelas Itu Alasan Mengapa Di Bisnis Retail Modern Kita Menata Barang Sedemikian Rupa Sehingga Semua Barang Terlihat Oleh Pelanggan Seen Terlihat Karena Unseen Berarti Unsold Jika Tidak Terlihat Maka Tidak Terjual Jadi Pastikan Display Anda Membuat Barang Anda Semuanya Terlihat Itulah Mengapa Kemudian Ada Teknik Display Bagaimana Teknik Display Berbeda-beda Antara Peritel Jika Anda Menjual Bahan Bangunan Berbeda Tentu Dengan Menjual Produk-produk Kosmetik Berbeda Dengan Di Supermarket Berbeda Berbeda Dengan Kalau Anda Di Fashion Nah Fashion Itu Berbagai Tingkat Kesulitan Dalam Men-display Tergantung Dari Produk Yang Anda Jual Hari ini Kita bahas Dulu Yang Pada Pada Pokoknya Pada Prinsipnya Dulu Basic Nanti Waktu Tanya Jawab Bapak Ibu Boleh Mengajukan Mengenai Bagaimana Kalau Produk Ini Bagaimana Kalau Produk Itu Nanti Coba Saya Kasih Tahu Trick-triknya Begini Store Ambience Bagi Saya Bukan Hal Yang Asing Karena Di Dalam Masa Karir Saya Saya Pernah Memegang Posisi Visual Merchandising Head Department Jadi Kalau Di Department Store Itu Ada Satu Divisi Namanya Visual Merchandising Visual Merchandising Adalah Sebuah Divisi Yang Memikirkan Bagaimana Kita Memvisualkan Barang-barang Kita Bagaimana Barang-barang Kita Ini Bisa Terlihat Padahal Store Ambience Sebenarnya Bukan Hanya Visual Benar Ada Lima Mata Teringat Hidung Pengecap Perasa Tapi Mengapa Namanya Visual Merchandising Kenapa Bukan Audit Auditing Merchandising Mengapa Bukan Smiling Merchandising Tetapi Visual Karena Lagi-lagi Visual Atau Yang Bisa Dilihat Adalah Yang Paling Dominan Di Antara Store Ambience Matalah Yang Harus Anda Entertain Yang Harus Anda Sajikan Yang Harus Anda Perform Di Mata Konsumen Mata Barangkali 50-60% Akses Pelanggan Terhadap Store Ambience Itu Melalui Indera Mata Melalui Penglihatan Nah Baik Kalau begitu Kita bahas Satu Persatu Mata Kalau Itu Diakses Oleh Mata Maka Apapun Menjadi Pertunjukan Anda Betul Apapun Mulai Dari Parkiran Mulai Dari Ketika Pelanggan Bersentuhan Dengan Anda Apa Apa Yang Mereka Lihat Oleh Mata Kita Lest Bapak Ibu Bisa Membuat Lest Apa Yang Mereka Akan Lihat Brand Logo Papan Nama Signboard Inilah Yang Yang Anda Sajikan Kepada Mereka Ketika Mereka Lewat Mereka Lewat Depan Toko Anda Makanya Sin Terlihat Ingat Pelajaran Marketing Communication Terlihat Visible Harus Terlihat Apalagi Apalagi Kalau Posisi Gedung Anda Agak Kedalam Karena Anda Memberikan Lapangan Parkir Yang Bagus Maka Anda Bagaimana Memberitahu Bahwa Anda Ada Di Dalam Yaitu Signboard Ada Brand Togo Yang Harus Lagi-lagi Kuncinya Ini Sin Sin Terlihat Terlihat Meskipun Gedung Anda Kalau Anda Kurang Beruntung Untuk Berada Persis Di Pinggir Jalan Anda Mungkin Harus Masuk Sedikit Tidak Masalah Asal Brand Atau Logo Atau Signboard Anda Terlihat Terlihat Oleh Siapa Oleh Pelanggan Anda Berikutnya Apa Yang Akan Dilihat Semua Hal Lapangan Parkir Lapangan Parkir Show-nya Anda Iya Lapangan Parkir Yang Porak Poranda Yang Pelanggannya Boleh parkir Semena-mena Karena Anda Tidak Bikinkan Marka Jalan Balik-balik Kalau diperhatikan Kenapa Saya mengatakan Store Ambience Itu Basic Basic Prinsipal Dari Bisnis Retail Karena Mau Tidak Mau Anda Harus Detail Dengan Segala Hal Karena Kalau Anda Mengira Bahwa Bahwa Konsumen Itu Tidak Lihat Kita Kok Anda Salah Besar Kalau Anda Tahu Ilmu Hari Ini Mata Begitu Dominan Kalau Anda Mengira Pelanggan Tidak Tidak Peduli Pelanggan Tidak Komplain Anda Salah Besar Bicara 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 Hari Ini Segala Sesuatu Itu Ilmu Pengetahuan Membuktikan Bahwa Segala Sesuatu Diserap Oleh Pelanggan Dan Masuk Ke Dalam Subconscious Bukan Pada Kesadaran Bukan Pada Tataran Conscious Mind Dia Masuknya Ke Subconscious Mind Dan Kalau Kita Mengira Pelanggan Tidak Sadar Kita Salah Besar Pelanggan Sadar Itu Kenapa Ada Muncul Ilmu Marketing Di Marketing Communication Yang kedua Ini Saya Lagi Sedang Memperdalam Dan Akan Saya Sampaikan Nanti Di Markom Kedua Itu Yaitu Cognitive Bias Ternyata Cognitive Bias Mainnya Dimana Di Subconscious Mind Dia Tidak Main Di Conscious Mind Conscious Mind Itu Yang Anda Sadari Anda Sadari Itu Contoh Gini Anda Bisa Melihat Sekarang Anda Melihat Itu Sadar Tapi Dampak Dari Melihat Itu Masuk Ke Subconscious Mind Itu Anda Tidak Sadari Contoh Ketika Mereka Masuk Kelapangan Parkir Masuk Kelapangan Parkir Lihat Parkir Yang Kita Kacau Balok Tidak Tertata Kalau Saya Sangat Terbiasa Masuk Kelapangan Parkir Saya Lihat Dulu Lapangan Parkir Rapi Tidak Aman Tidak Nyaman Tidak Memadai Tidak Itu Otomatis Menjadi Checklist Saya Aman Nyaman Memadai Artinya Ketika Kita Parkir Mobil Saya Aman Tidak Nanti Disenggol Orang Apalagi Kalau Lapangan Parkir Dengan Penerimaan Barang Berdekatan Wah Saya Hati Hati Kenapa Kan Sebentar Lagi Ada Mobil Keluar Masuk Antar Barang Keluar Barang Betul Tidak Saya Harus Hati Hati Apakah Anda Memperhatikan Itu Pelanggan Secara Kalau Dia Melihat Begitu Barangkali Oke lah Saya Terpaksa Kesini Buru-buru Tapi Nah Ini yang Anda Tidak sadari Masuk ke Subconscious Mind Bahwa Aduh Parkirnya Sempit Aduh Parkirnya Rasanya Tidak Aman Saya Apa yang Terjadi Buru-buru Buru-buru Tapi Saya Karena Saya Melihat Melihat Kenyataan Di lapangan Ya Parkiran Yang Tidak Rapi Jorok Kotor Banyak Sampah Terlihat Tidak Terlihat Membentuk Store Ambience Yes Itu Bagian dari Store Ambience Ya Mungkin Bapak-Ibu Tidak Tidak Menyangka Bahwa Saya akan Bicara Hal yang Seperti Ini Mungkin Bapak-Ibu Mengira Saya akan Masuk Langsung Bagaimana Mempertontonkan Toko Kita Dan Sebagainya Tapi Anda Sadar Atau Tidak Bahwa Sejak Anda Bersentuhan Dengan Pelanggan Disitulah Terjadi Moment Of Truth Ya Momen Kebenaran Apa yang Dinilai Oleh pelanggan Kepada kita Pelanggan Menilai Pelanggan Menilai Kita Sejak Pertama Kali Mereka Bersentuhan Dengan Kita Ya Kalau Kalau Kita Lolos Ya Mereka Akan Jadi Pelanggan Kita Kalau Kita Tidak Lolos Mereka Akan Berpindah Mereka Akan Dengan Kata Lain Apa Kapok Ya Gak Usah Datang Lagi Ya Sudah Sekali Ini Saja Kenapa Karena Saya Kepojok Saya Kepepet Saya Harus Mendapatkan Barang Yang Saya Cari Berikutnya Apa